Selamat menikmati Segala sesuatu yang engkau lakukan Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku disini demi Allah Bahwa engkau tidak akan mengganggu berlaku curang kepadaku Atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku Dan kepada negeri yang engkau tinggalkan sebagai orang asing Yang engkau tinggali sebagai orang asing Lalu Abraham berkata Aku bersumpah Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur Yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek Jawab Abimelek Oh aku gak tahu Istilahnya ya saya bersingkat Aku gak tahu siapa yang Ngerecokin ini Lalu Abraham mengambil domba dan lembu Dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian Tetapi Abimelek memisahkan tujuh anak domba betina Dari domba-domba itu Lalu Abimelek berkata kepada Abraham Buat apa ini semuanya Dan Abraham berkata bahwa Ini akan menjadi tanda bukti bagiku Bahwa akulah yang menggali sumur ini Sebab itu orang menyebutnya sebagai Bersheba Karena ada dua orang yang berjanji Nah saat ini saya berada di Bersheba Bersheba kalau di Alkitab di Bahasa Indonesia Di sini tempat di mana Bapak Abraham membuat perjanjian Membuat covenant dengan Abimelek Raja Gerar tersebut Mengapa disebut covenant Bapak Ibu Saudara Karena Abraham istilahnya memeteraikan perjanjian itu Dengan tujuh ekor domba betina Dan hak atas sumur itu menjadi hak Abraham Bukan yang tadinya bukan miliknya dari Abraham Dan nantinya juga ini akan dilanjutkan oleh Isaac anaknya Dan seribu tahun kemudian Nabi Elia yang lari dari Ratu Isabel Mungkin saja dia minum dari sumur ini Sehingga kuat lari 40 hari 40 malam Nah ada yang unik Bapak Ibu Saudara Di sini sebetulnya ini ada seperti sebuah saluran Sebetulnya ini Yang oleh tour guide lokal itu dikatakan ekap Saya waktu membaca penjelasan ini Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Daud di Masmur 23 My Cup Overflow Dia berkata begitu kan Pialaku penuh melimpah Nah sebetulnya untuk apa saluran atau piala itu Untuk memberi makan apa domba-domba Yang kehausan seperti itu Itu adalah tugas dari Gembala Tugas dombanya apa? Tugas dombanya adalah mendekat kepada sumur ini Supaya bisa disaluri Ya Bapak Ibu Saudara So dari sini ini panas sekali di sumur ini Tetapi saya ingin mengatakan Bahwa mungkin ada di antara kita Yang saat ini sedang merasa kekeringan Kekeringan secara rohani Haus secara rohani Apa yang kita harus buat? Kita tidak harus lagi membuat perjanjian Dengan mengorbankan tujuh domba betina Karena anak domba Allah sudah dikorbankan untuk kita Bagian Anda dan saya Hanyalah mau mendekat Itu yang menjadi sacrifice Harga yang harus dibayar Selalu ada harga yang harus dibayar Ya tidak gratisan gitu Ada harga yang harus dibayar Tetapi harga yang harus dibayar oleh kita adalah Sacrifice kita Waktu kita Untuk mau mengutamakan Tuhan Yesus Sumur air kehidupan itu Datang mendekat ke sumur air kehidupan itu Supaya Gembala Agung kita Dapat mengisi kekeringan jiwa kita Saya berharap saya mendapatkan amin Dari Bapak Ibu semuanya Salam perjanjian Dari Bersheba Dari Bersheba